Kasus dugaan pelecehan dan perundungan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang berinisial MS masih menjadi sorotan. Dari kabar MS yang dipaksa berdamai, hingga pelaporan UU ITE yang dilakukan sejumlah pelapor terhadap MS pun semakin membuat kasus ini memanas. Apakah MS tersandra? Mengapa UU ITE kerap digunakan untuk hal-hal semacam ini? Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu ya. Selamat menyimak, Bernas Foy. Isu ini berawal dari pemanggilan MS ke kantor KPI Jakarta Pusat pada selasa 7 September dan Rabu 8 September lalu. Dalam dua pertemuan itu, MS diminta datang tanpa kuasa hukum. Bahkan, pada hari Rabu 8 September, MS dan para terlapor dipertemukan di sebuah ruangan. Dalam kesempatan itu, MS disodori surat perdamaian di mana isinya juga menyangkut pencabutan perkara. Isi pertemuan ini pun diceritakan oleh kuasa hukum MS, Roni Hutahayan, kepada Foy pada Jumat 10 September sore. Klarifikasi bahwa benar ada ditawarkan rencana perdamaian dengan syarat-syarat yang ditawarkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah bahwa klien kami diminta untuk mencabut laporan polisi yang ada di Bawar Pusat. Yang kedua, merehabilitasi nama baik dari kelima perduga pelaku. Setelah mendapat pernyataan dari kuasa hukum MS, Foy mencoba untuk mendapatkan pernyataan dari kuasa hukum terduga pelaku. Pada Jumat 10 September malam, akhirnya Foy mendapatkan pernyataan dari Tegar Putuhena, kuasa hukum terduga pelaku yang berinisial RT dan EU. Hari Rabu ada pertemuan antara klien saya dengan saudara MS, klien saya dan penter laporan yang lain. Nah, memang mereka diundang sebelumnya, diundang oleh pihak KPI. Ada kabar bahwa di hari sebelumnya, itu saudara MS dan ibunya datang ke kantor dan meminta ke KPI untuk memfasilitasi pertemuan. Ya, soal kabar beliau datang dan ada juga lah imik-imiknya dibilang nangis-nangis gitu. Soal itu bener apa enggak, tanyain ke KPI. Yang jelas anak-anak klien kami mendengarkan informasi juga di KPI. Jadi datang hari Rabu untuk membahas soal perdamaian. Sebagaimana wajarnya ya, wajarnya proses perdamaian, tentu dibahas syarat-syarat. Nah, jadi masing-masing mengadukan syarat. Baik dari klien kami maupun dari pihak MS. Itu saling mengadukan syarat. Nah, mereka bicara lah diskusi. Kalau kira-kira berdoa damai, misalnya kita hentikan, terus opsinya apa dan syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah soal si saudara MS harus membuka secara terang beneran peristiwanya sebenarnya seperti apa. Dan karena klien kami itu yakin memang tidak ada perbuatan seperti yang dituduhkan. Itu maka MS, ya silahkan bicara apa adanya. Nah, tapi pada konteks itu, rola MS tidak disetujui syarat itu. Oke, nah tapi justru dia menyudarkan juga syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah penjambutan kuasa. Saya sampaikan syarat ini agak aneh. Karena sama saja mengharapkan agar orang-orang, apa namanya, para terlapor, memperjuangkan dan menghadapi proses hukum ini tanpa bidang. Untuk mencari tahu lebih dalam tentang pertemuan ini, FOI mencoba menghubungi Ketua KPI Agung Suprio dan Komisioner Nuning Rodia. Sayang, telepon kami tak diangkat. Begitu pula pesan WhatsApp yang hanya berakhir dengan dua centang biru. Lantas, benarkah MS terintimidasi dengan hal ini? Kuasa hukum MS, Mehbob menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta pendampingan pada Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Kurban atau LPSK. Menurutnya, saat ini posisi kliennya tengah berada di bawah intimidasi. Intimidasi dengan dia mau melaporkan balik, segala itu kan bagian dari intimidasi, kan? Kalau MS tidak mencabut, akan dilaporkan balik. Kami secara, kami jadi tim tidak khawatir dengan laporan balik itu. Karena apa yang ditulis oleh MS itu adalah yang dia rasakan, yang dia alami. Dan itu adalah sebagian dari fakta hukum, kan? Meskipun begitu, intimidasi tersebut dibantah oleh Tegar Putuhena, kuasa hukum 2 terlapor, RT dan EU. Ia pun juga menjelaskan mengapa melakukan pelaporan tersebut. Jadi, memahaminya jangan dalam konteks itu. Apa yang saya dan teman-teman lakukan ini, niatannya adalah untuk membangun satu prinsip bersama bahwa melawan bullying tidak boleh dengan cara membuli. Melawan perundungan tidak boleh dengan cara merundung. Ini peristiwa belum jelas. Dampaknya adalah cyberbullying, stigma negatif, yang kemudian dilekatkan bukan hanya kepada para terlakor, tapi juga kepada keluarga mereka. Untuk mendalami hal ini, FOI pun menghubungi Kabin Rumah Spolda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus pada Sabtu 11 September. Ia mengatakan pihaknya menolak laporan UU ITE atas MS. Yusri pun juga menjelaskan apabila kasus selesai dan hasilnya EO dan RT dinyatakan bersalah, maka keduanya tak dapat melaporkan MS atas pencemaran nama bayi. Terkecuali, hasil penyelidikan menyatakan keduanya tidak bersalah. Maka EO dan RT dapat melanjutkan laporan di kepolisian atas pencemaran nama bayi. Namun di luar kebenaran narasi yang disampaikan pihak terkait, faktanya UU ITE memang kerap digunakan untuk transaksi kasus. Modusnya, seseorang yang dilaporkan atas sebuah perkara akan mencari celah untuk menjerat pelapornya dengan UU ITE. Jika ditemukan, celah itu akan digunakan untuk menyandra dan bertransaksi kasus. Hal ini dipaparkan oleh Ketua Pak Guyuban Korban UU ITE atau Paku ITE, M. Arsyad saat dibungi FOI selasa 7 September lalu. Menurutnya, alasan paling umum orang menggunakan UU ITE untuk memidanakan pihak lain adalah barter atau transaksi perkara. Dalam konteks ini, polisi jadi pihak yang juga paling banyak dikaitkan dengan penyalahgunaan UU ITE. Kenapa oknum kepolisian kami masukkan sebagai klaster ketiga untuk pengguna undang-undang ITE? Karena oknum kepolisian ini terkadang menjadi jembatan dari kedua klaster, yaitu pemodal maupun pejabat negara ataupun pejabat publik. Nah, negosiasi yang berjalan dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan. Negosiasi itu berjalan. Contohnya, kamu mencabut laporan kamu, maka kasus pencemaran kamu juga dicabut. Kalian sama-sama hidup tenang, tidak ada yang saling di penjara. Yang kedua adalah memberikan sok terapi. Dia minta bahwa korban-korban undang-undang ITE ini harus minta maaf di media masa dan lain sebagainya. Itu untuk memberikan warning kepada masyarakat bahwa ketika kamu mengganggu saya atau mengkritik saya, maka saya akan menjarain kamu, akan seperti dia. Yang ketiga ya pasti adalah pemungkaman. Bagaimana supaya orang itu diam dan tidak bersuara, salah satu jalan yang paling efektif adalah dengan mengkasuskan mereka. Seperti inilah potret hukum di Indonesia. UU ITE kerap menjadi senjata untuk melawan. Meski polemik UU ITE sudah banyak terjadi, perbaikan pun tak kunjung dilakukan. Jika terus begini, kita pun dipaksa diam hingga sulit melawan. Bagaimana menurut kamu? Silahkan isi kolom komentar dan bagikan video ini ya. Dan jangan lupa untuk baca Bernas Foy lainnya. Terima kasih telah menonton!